Epp, raih dulu ekornya dia pasti balik biasanya enak kayak gitu terus kalian gini kalian kasih tangan gini supaya kalau dia nyembur kena tangan semburan bisa ular itu kalau kena tangan itu gak mengakibatkan hal yang bahaya kecuali kalau tangan kaliannya luka teman-teman ya ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah di video kali ini Panji sama Ray dari Natri Crap Killer akan coba untuk memberikan kalian tutorial atau cara gimana sih menangani ular dengan baik dan benar nah ini mengingat akhir-akhir ini banyak banget kasus ular keluar dari sarangnya dan masuk ke area pemukiman masyarakat nah masyarakat akan panik dan takut ketika ular masuk ke dalam rumah lingkungan bekerja dan lain-lain saya juga banyak mendapatkan DM di Instagram dimana banyak teman-teman yang nanya gimana sih kak kalau misalkan ngatasi ular ini ini ular apa ya gitu loh iya gak? kebanyakan ya kebanyakan gitu ini ular apa gitu loh nanya nah ular itu banyak banget speciesnya jadi ada ratusan species atau jenis dari ular nah untuk bisa mengerti tentang jenisnya itu kalian harus banyak belajar mengenal ularnya sendiri cuma disini kita gak akan fokus ke mengenalkan ular karena nanti kalian perlahan-lahan akan tahu dari vlog Panji karena Panji terus explore dan serving ya dan mengenalkan banyak sekali species ular di vlog saya video kali ini saya akan menjawab dari pertanyaan kalian kak gimana caranya menangkap ular dengan baik dan benar sebelumnya sih kita pernah bikin tutorialnya di beberapa video sebelumnya ada yang sama Rai juga cuma biar lebih lengkap kita bikin versi barunya sekarang tutorial menangkap ularnya disini kita kenalin dulu dua alat yang pertama adalah alat tradisional yang kedua adalah alat modern dimana nih ini namanya hook snack atau tong snack dibuat dari aluminium nah kalau ini ini ada alat alam nih yang buatnya Tuhan teman-teman kayu emergensi jadi kalau misalkan ini masih sulit lah ya kita dapetin di toko karena jarang banget ada yang jual nah kalau ini ini belakang rumah kalian pun kalian masih bisa dapet pasti kalau gak ada di belakang rumah kalian bisa menggunakan sapu gagang sapu itu bisa nah apa sih fungsi dua alat ini jadi gini pada dasarnya ular itu berbahaya di bagian kepala teman-teman terutama untuk ular berbisa nah untuk piton mereka berbahaya selain di kepala mereka juga punya otot yang sangat kuat untuk melilit atau membelit nah berarti sekarang itu yang sering masuk ke area pemukiman selain kasus di Sulawesi Tenggara berarti ular-ular cobra ya ular cobra dan ular berbisa jenis piper itu kadang mereka ditemukan masuk ke area pemukiman nah disini kita ada dua ekor ular teman-teman dimana yang satu ini adalah jenis ular hijau ekor merah nah yang satunya di bawah itu kita punya cobra jawa ini sih ular favorit banget dalam artian favorit itu sering banget dia masuk ke area pemukiman nah kalau rescue berapa kali dapat cobra bisa sampai 3-5 kali wih 3-5 kalian dan kebanyakannya itu di perum di perum perum perumahan berarti ya perum 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 nah itu teman-teman ini juga kemarin ngobrol-ngobrol saya sama si om Tio Jejak Ketua Alang di Tangerang katanya masih ada King Cobra pasti ada King Cobra bahkan iya makanya nah sekarang gini daripada kalian bingung gitu kan gimana sih caranya kita gak mau bunuh ular sebenernya kak katanya kan gitu ya bang kita gak mau bunuh ular tapi gue gak ngerti cara nangkap ularnya kasih tutorialnya mungkin kalau mereka nyari videonya yang paling bawah itu lah susah kita bikinin aja video barunya langsung juga kita ke cobra dulu sekarang awal nah ini ada cobra disini kita buka dulu ini masih agresif banget teman-teman ini dapet rescue-nya Ray sebenernya ya wuis nah ini teman-teman nah ini cobra jawa ukurannya udah indukan ya dalam artian indukan udah besar nah dimana kalau gigit wow ini bisa mengakibatkan kematian teman-teman jadi gini bagian ingat bagian paling berbahayanya itu ada di kepala karena taring bisanya dan bisanya itu ada di kepalanya teman-teman nah selain itu kita juga harus waspada terhadap serangan tiba-tiba dari cobra karena cobra bisa dua kali nyerang selain gigit dia juga bisa nyemburin racun bisanya teman-teman dan itu biasanya langsung telak disemburin kena mata kita jadi mata kalau kena bisa ular cobra itu bisa berakibat iritasi berat dan juga kebutaan permanen ya Ray nah ketika cobra ini masuk ke dalam rumah jadi kalian harus ambil dulu raih kalau berani kalau berani ini mah raih dulu ekornya dia pasti balik biasanya enak kayak gitu terus kalian gini kalian kasih tangan gini supaya kalau dia nyembur kena tangan semburan bisa ular itu kalau kena tangan itu gak mengakibatkan hal yang bahaya kecuali kalau tangan kaliannya luka teman-teman ya Ray tapi kalau misalkan tangan kaliannya gak luka atau kering itu gak masalah cukup dicuci pakai air dan serabun itu aman teman-teman nah selanjutnya cara menangkap Ray nih Ray kasih tau cara menangkap ini oke ini kita ambil dulu nah ini kalau misalkan kita tidak harus menangkap pepalanya bisa pegang ekor kemudian nah ini misalkan kayu juga ya ini dua kayu nah ayo Ray satunya nah gini terus boxnya kita simpen di box pelan-pelan seperti ini teman-teman nah satu orang satu orang lutup satu hitungan satu dua tiga nah kayak gitu nah ini cara pertama yang aman dalam artian mudah dan aman nah ini PRnya adalah ketika kalian takut sama ular ya itu kalian jangan ikut membantu cari tetangga atau saudara yang memang gak jijik masalahnya takut sama jijik itu beda kalau takut itu masih bisa berani nangkap ya kan karena takut ngigit kalau jijik kayak saya nih jijik sama satu binatang itu gak usah saya kasih tau lah ya Ray malu saya pokoknya modenya terbang boleh ngetek udah males juga teman-teman ya sama aja buat teman-teman yang takut sama ular yang geli sama ular saya gak bisa juga bingung terapinya susah gitu loh jadi caranya kalian minta tolong tetangga atau sanak familia atau keluarga gitu masih agak berani untuk memegang itu caranya kayak gitu kayak yang tadi itu kalau kalian kurang jelas playback lagi ini di reply lagi ke belakang ya videonya jadi kalian nanti bisa lihat cara atau tutorialnya nah ini fiver kita balik lagi ke jenis ular fiver atau ular dengan taling panjang taling lipat selodong lipat pada dasarnya kebanyakan fiver itu tidak memiliki apa ya rey sifat agresif lebih dominan dia iya dia hanya berkamuflase di pepohonan kadang di tanah seperti jenis rodostoma atau gimbuh itu adanya di tanah menjadi satu dengan daun-daun kering untuk berkamuflase mereka tuh umumnya jarang aktif jarang bergerak gitu loh kalau jenis fiver hijau ini ekor merah ini mereka cenderung banyak menghabiskan waktunya di pohon untuk menunggu burung ya sebagai makanan favoritnya nah dan fiver itu umumnya aktif di malam hari dia nocturnal teman-teman kenapa nocturnal karena ketika malam hari mereka umumnya lebih mudah untuk mencari makanan gitu loh nah belum lagi fiver ini memiliki racun yang sangat kuat dan mematikan jadi disanya itu ya racun disanya itu bisa membunuh manusia juga teman-teman terutama untuk abu labris ini atau ekor merah dia gak punya serum ya belum ada sih ya di indonesia ya serum antipis aja sih belum ada tapi masih bisa dicegah dalam artian dicegah tuh dibantulah dengan polivalen untuk cobra untuk rhodostoma mungkin bisa dicegah pakai itu tapi kalau mengobati sih kayaknya enggak karena serum itu hanya bisa ngobati untuk 3 species ular aja rhodostoma ular tanah ular wulang dan cobra jawa ya kalau untuk ini dia gak maksimal pengobatannya oke disini kita keluarin dulu nyerang nyerang wow ngangkat pake hook nah ini enaknya hook beda sama kayu enaknya hook tuh dia ngait jadi tuh enaknya hook tuh dia ngait bisa ngait bisa ngait apa bisa ngait si ular nah enaknya hook nah enaknya hook tuh bisa gini beda sama beda sama kayu yang dia gak bisa ngait nah umumnya kalau fiver tuh beda sama cobra ya kalau cobra tuh anarki nyerang-nyerang nah kalau fiver ini kalem santai tapi sekali gigit cetok waduh dan serangannya gak kelihatan serangannya juga cepet banget gak kelihatan bener banget rey nah jadi kalau fiver ketika ada di kebun pekarangan rumah kalian ada fiver cukup cari kayu lagi kalau kalian mau pindahin udah kalian tinggal cantolin kayunya kayak gini pindahin pelan-pelan ke tempat lain terus simpen lep gitu kan dipindahin kalau enggak cari lagi wadah kalian simpen di wadahnya sama kayak menangani cobra tadi jangan sekali-kali mencoba menangkap kepalanya kalau gak ngerti cukup digeser-geser aja cukup digeser-geser aja karena dia gak bisa terbang kata orang kan ada mitos nih temen-temen awas katanya kalau ular fiver iya jenis-jenis bungka ular gibuk atau ular tanah ini di serang di Banten banyak kejadian orang digigit ular gitu awas tuh bisa terbang katanya dia bisa ngelontar jauh itu mitos temen-temen saya bisa bilang mitos kenapa karena gerakan fiver itu walaupun cepat itu jaraknya hanya ya ampun gak jauh ya hanya beberapa sentimeter aja ke depan gitu dan itu setelah nyerang dia santai lagi gak bertubi-tubi nyerang gitu loh kayak gitu intinya fiver itu adalah ular yang kalem tapi berbisa mematikan jadi pada dasarnya benang merah dari kegiatan hari ini adalah kami ingin memberitahukan ke temen-temen bahwa ketika ada ular-ular masuk rumah atau masuk kawasan dimana kalian berkegiatan itu kalian santai tenang dan coba berpikir untuk menyamatan mereka dengan cara yang aman tentunya yang barusan kita beritahu ya temen-temen intah Allah itu bisa menjadi cara yang aman kok buat si ular juga buat kalian juga dan ingat mereka ini adalah bagian dari ekosistem dan tantai makanan ketika mereka punah ya itu akan mengganggu sekali dengan ekosistem yang ada tentunya temen-temen jadi ayo lindungi ular sama-sama walaupun kalian gak suka dan benci tetap kita harus tutupi dengan kelestarian lestarikan alam dan lingkungannya semoga anak dan cucu masih bisa melihat betul banget temen-temen itu yang paling utama jadi jangan sampai kedepannya anak dan cucu kita hanya tahu ular dari literatur dan luku bahaya banget kalau udah kayak gitu jadi tetap cintai lingkungan lestarikan alam liar jaga selalu mereka salam lestari saya Panji Petualang saya Rey salam lestari